Jangan kemana-mana dulu ya anak negeri, karena untuk membuat olahan ikan layur yang kedua, Abdi dan Teh Febi harus mencari bahan tambahannya, yaitu buah ciplukan. Anak negeri, pada tahu ciplukan kan? Ciplukan atau pisalis angula tael merupakan tanaman yang biasanya tumbuh liar di kebun, maupun semak-semak. Sering dianggap sebagai hama, nyatanya ciplukan atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan cecenet, memiliki kandungan gizi yang super. Sehingga buah yang juga dikenal dengan sebutan golden berry ini, banyak dijual di pasaran dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Karena tingginya permintaan pasar, ini ciplukan mulai banyak dibudidayakan loh. Tapi kalau Abdi sih, cukup cari di semak-semak samping kebun semangka saja, karena di sini ciplukan tubuh liar. Sepertinya sudah cukup banyak nih cecenet yang kita dapatkan. Langsung kita olah saja yuk! Nah nih, sekarang nih, aku mau masak nih teman-teman sama ibu dan teteh nih, asin layur kuah kuning. Ayo, sekarang kita mulai masak. Ayo, bu, teh! Orang masak, enak-enak! Untuk membuat asin layur kuah kuning, ini dia bahan-bahannya. Cukup simpel bukan? Jadi anak negeri semuanya juga bisa kok kalau mau mencobanya di rumah. Soal goreng-menggoreng, sudah pasti tugas Abdi ya tuh. Sementara ibu menghaluskan bumbu, Teh Febi bertugas membersihkan cecenetnya. Kenikmatan ikan kuah kuning memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang, termasuk masyarakat di pesisir pengadaran ini. Ponon, karena kelezatannya, dahulu ikan kuah kuning selalu disajikan untuk para petinggi tentara Belanda yang datang. Dahulu boleh saja hanya segelintir orang yang dapat merasakan kelezatan ikan kuah kuning. Sekarang hampir semua orang bisa membuat dan merasakannya sendiri. Ya, seperti Abdi ini. Ya, ibu atas, bu. Angkat, uangnya. Tumis bumbu sampai harum. Masukkan serai, biar tambah wangi. Lalu tambahkan air secukupnya. Tunggu hingga mendidih, lalu masukkan ikan layur asinnya. Terakhir, tinggal masukkan irisan cabai merah besar dan juga buah cecenetnya. Ini nih yang membedakan ikan kuah kuning yang lainnya dengan ikan kuah kuning buatan Abdi TVB, yaitu menggunakan buah cecenet yang dapat memberikan rasa asam pada masakan. Jadi deh, asin layur kuah kuningnya. Mudah bukan? Nah, udah jadi nih asin layur kuah kuning tuh. Aromanya luar biasa. Ayo kita makan dulu. Ayo, bu. Ayo, teh. Menuhi 21 persen kebutuhan vitamin C harian wanita dan 17 persen kebutuhan vitamin C harian pada pria. Ini nih asin layurnya enak banget nih. Bumbunya pedes, buri. Ikan asinnya lembut. Ditambah ada ini nih. Cecenet nih atau ciplukan. Ini yang bikin sensasi baru di mulut. Begit-begit. Ada manis, asem, ketemu ikan asinnya. Ih, mantep banget. Nah, ini juga nih ada sedikit informasi nih. Ikan layur tuh kan dia bagus banget manfaatnya nih untuk imun tubuh. Nah, tapi nih karena kali ini kita diproses jadi ikan asin, inget, untuk temen-temen atau siapapun nih yang punya penyakit jantung, darah tinggi, dan ginja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan. Karena ini kadar iodiumnya tinggi banget. Oke, kita lanjut makan. Sub indo by broth3rmax